Intro Orang-orang yang misalkan dari luar kota gitu kan Tahu disini ada kaos madiun Jadi bisa jadi alternatif oleh-oleh selain makanan Kalau makanan kan sudah banyak gitu ya Nah kami berpikir bahwa kayaknya kalau untuk pakaian khususnya kaos gitu ya Kayaknya kok masih jarang gitu Akhirnya kami ambil kesempatan di situ Untuk dukanya itu karena kekurangan SDM ya Jadi kadang kalau pas orderan banyak gitu kadang Bahkan sampai mungkin kadang ada yang gak tertangani Akhirnya waktunya jadi mundur Itu kadang sedih gitu mas mau di orderin gitu ya Waktunya kok gak apa gak ini akhirnya agak mundur Halo Perkenalkan nama saya Yunitar Nosari Saya adalah owner dari kaos eram, kaos cindera mata madiun Bermula sekitar tahun 2012 Itu dari kebetulan suami saya itu seneng desain gitu ya Nah kemudian kami berpikir gitu Kira-kira desainnya kalau misalkan dituangkan di kaos bagaimana gitu kan Nah awalnya memang bukan ke kaos cindera mata madiun gitu ya Jadi kaos umum gitu Memang ada masukan dari beberapa teman gitu ya Cobalah bikin kaos madiun Sepertinya kan di madiun juga belum begitu banyak Apa namanya Seiring berjalannya waktu juga Sepertinya kan distro juga sudah mulai agak menurun gitu ya Nah akhirnya kita mainlah di situ gitu ya Kemudian apa namanya Orang-orang yang misalkan dari luar kota gitu kan Tahu disini ada kaos madiun Jadi bisa jadi alternatif oleh-oleh selain makanan Kalau makanan kan sudah banyak gitu ya Nah kami berpikir bahwa kayaknya kalau untuk pakaian khususnya kaos gitu ya Kayaknya kok masih jarang gitu Nah akhirnya kami ambil kesempatan di situ Jadi kalau untuk desain memang asli ya Maksudnya suami saya yang desain sendiri gitu kan Jadi untuk desain mulai dari ada apa namanya Mungkin kata-kata gitu ya Pokoknya semua berbau ada tulisannya madiun Atau mungkin kami juga mengangkat misalkan gambar kereta Karena identik dengan madiun dengan inka gitu ya Atau mungkin misalkan apa namanya Pendekar Karena madiun juga identik dengan pendekar Jadi gambar-gambar seperti itu Ya pokoknya yang apa namanya bisa kita angkat dari madiun ya Kita tuangkan di desain gitu Kalau untuk proses produksi itu Jujur kami memang masih kurang untuk SDM-nya gitu Masih kurang karena Permintaan dengan proses produksinya masih kurang imbang gitu ya Jadi untuk proses produksi mulai dari Cutting apa namanya kain bahan gitu ya Kemudian proses jahit Setelah proses jahit baru kemudian proses sablon Kemudian finishing gitu semuanya dilakukan disini gitu ya Nah itu untuk kapasitas produksi itu dengan Dengan sejumlah karyawan yang ada sekarang ini Jadi masih sangat terbatas gitu ya Itu mungkin kurang lebih sehari bisa sekitar 50-an picis Untuk sekarang ini baru Baru apa namanya Sampai itu karena memang keterbatasan SDM gitu Kalau yang sudah diproduksi sampai sekarang ini Kaos oblong Kemudian kaos polo Kaos berkerah gitu ya Kemudian kami ekspansi juga di kaos muslim Jadi mungkin kan ada yang apa namanya pengen pakai kaos madiun Kaos khas gitu ya Tapi yang untuk muslim gitu Kami juga sudah produksi Nah sejauh ini baru itu Tapi tidak kemungkinan Kalau mungkin nanti ke depannya bisa Perluasan misalkan untuk misal apa Cendera mata misalkan sandal Atau mungkin apalah gitu Tapi kalau yang ini sudah berjalan itu Ini clothingnya Untuk teknik sablon itu ada Kami pakai dua Ada sablon plastisol Jadi sablon manual plastisol dengan cat plastisol Sama sekarang pakai DTF Gitu ya Untuk spek apa namanya Spek kaosnya Kainnya itu memang Enggak pernah pakai Apa namanya Pakai bahan yang Katakanlah kan ada yang murah Tapi Apa kualitasnya ini Enggak pernah pakai gitu Pokoknya Untuk bahan Pakainya Katun kompet Berapa S? Ada yang 24 Ada yang 20 Ada yang 30 Alhamdulillah Sejauh ini Responnya Bagus gitu ya Jadi Kalau yang sudah langganan gitu ya Sudah tahu disini ada kaos Madiun Jadi misalkan dari luar kota Langsung jujur disini Beli untuk oleh-oleh gitu Atau misalkan Dari masyarakat Madiun sendiri gitu ya Itu juga yang pengen pakai Kaos Brandnya Apa namanya Asli Madiun juga Banyak juga yang Yang apa namanya Sudah langganan kesini gitu Atau misalkan Dari Madiun Dikirim ke Keluar kota gitu Juga Juga Alhamdulillah sudah Banyak ya Sudah Dari Apa Dari Jakarta Dari Surabaya Bahkan dari Lampung Itu juga ada yang Apa Pesan kesaudaranya Yang ada di Madiun Belikan Anun Nanti dikirim kesana gitu Alhamdulillah Sejauh ini sudah Sudah Berjalan lah Suka-dukanya Tentu saja Kalau sukanya Ya ketika rame ya Itu kan pasti Ketika rame ya Alhamdulillah bisa Apa namanya Stok itu sampai Kadang Sampai habis gitu ya Kadang sampai Orang beli Aduh maaf Habis ya Karena memang Kapasitas produksinya Belum Belum begitu Banyak gitu ya Itu sukanya Terus Alhamdulillah juga Semakin berjalannya Waktu Banyak Lebih banyak Masyarakat yang Mengenal bahwa Oh Madiun itu Ternyata ada Tau kaos Kaos apa Cinderamata Jadi Misalkan Apa Misalkan di kota-kota Yang lainnya Kota besar kan Juga masing-masing Ada punya Brand-brand sendiri Gitu ya Untuk dukanya Itu karena Kekurangan SDM ya Jadi kadang Kalau pas Orderan banyak Gitu kadang Bahkan sampai mungkin Kadang ada yang gak Tertangannya Akhirnya Waktunya jadi mundur Itu kadang sedih Gitu mas Di orderin gitu ya Waktunya kok gak Apa gak Ini akhirnya Agak mundur Nah itu Dukanya seperti itu Sampai jumpa Terima kasih.